Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di e-news Kok e-news? Bukan, ini konten terbaru dari YC Enggak, selama ini Belum daya Karena ini ikan bas Apa-apa kontennya ini mas? Kontennya adalah toksik Apaan itu Bang Ambo? Tongkrongan asik Kasih teman-teman dulu Seribu orang ada di sini Oke KEMBICARA 2 KEMBICARA 3 KEMBICARA qualquer KEMBICARA 3 KEMBICARA 3 do Masjid KEMBICARA 3 KEMBICARA 3 ini kita akan mewawancarai siapa tuh bukan mewawancarai ya ngobrol ngobrol bareng oke ngobrol asik ngobrol 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 saya agak cadel tadi sama apa ini temen-temen dari mana pelayanan pokoknya pelayanan ya pelayanan waktu itu apa ketua care ketua care ini enggak juga ada ada ini akan kita pambil pelayanan usher tapi kamu tahu enggak usher itu apa definisinya oh itu kenapa nih kenapa bisa Fabio usher bukan usher itu kalau dia eja kan A-S-H-E-U-U-S-H-I-R USH wash artinya kita uang kita her wanita-wanita-wanita bukan-bukan, bukan-bukan kalau udah kita panggil aja langsung aja lah asin itu ngapain ini a motion itu belum Chapter di Musul bunu macam-macam ini belum Ini orang asian yang belum 40 iya nabar kita akan masuk ke sini kita akan seribu cemaat dua ribu cemaat katanya enggak saya percor disini pengaman saya disini oke batu mbak omong omong oke tuh ini kita udah kedatangan tim Asia bener kan ditawan-ditawan semua bener kan enggak ini kebetulan aja ini yang diundangnya bisa jalan-jalan oh gitu mas Asyar itu ada cowoknya satu yang pssssss gini nih wampir kan wampir kan wampir kan iya 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 bener apa ya oh tentu bukan oh itu bukan oh berarti Asyar ini bukan semuanya cewek iya jadi apa sih itu Asyar itu iya apa sih Asyar itu ccccc dan c-c-c-c dan apa sih Asyar itu mungkin bisa ya salah satu aja ya kayaknya udah terhujuk aku ya enggak apa sih Asyar 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 Asyar apa sih Asyar itu Asyar ya Asyar itu belum belum iya iya aku cuma lihat doang Asyar itu itu istilahnya eh penjaga gerbang itu Tuhan apa sih ya jadi itu Asyar itu lebih ke eh pelayanan dimana eh menerima jemaat yang datang terus menyambut menyambut dan mengantarkan ke tempat duduk yang tersedia supaya bisa beribadah dengan nyaman oh jadi yang antar kita kalau kita datang itu Asyar oh iya makanya kok saya ini kayak tanggu VIP gitu diantar 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 waktu udah apa masuk ke gereja terus ada diantar iya dikirakan kita aduh diantar ya kita enggak kenal waktu itu pernah sampe diganteng waduh aduh enggak 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 en secara mandiri dari tengah-tengah oh ya perkenalkan saya unita saya melayani di asya di sini ya di sini ya lanjut lanjut bisa ke sampingnya halo aku Yolanda disini main sebagai asya Yolanda Halo Yolanda oke silahkan oke silahkan dulu oke silahkan ya Halo namaku Talia sebagai asya ikinya gimana tuh ikinya di sini sorry 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 dia ampun perkenalkan diri Cik namaku Devi sebagai asyur oke ikinya gimana tuh ikinya sini aja lah jangan jauh-jauh oke pertanyaan mau tanya-tanya nih buat tim asya nih tim asyur ini pelayanannya pelayanannya dimana dan kapan nih tim asyer silahkan silahkan pelayanannya yang pasti di gereja ya temen gereja temannya dimana di gereja itu dimananya dimana-mana sih di main hall ada oke kita kira-kira juga ada waktu era kofik kemarin di depan gerbang juga ada di depan gerbang gerbang mana itu berbang patulis tiwa mungkin oke oke ya siap ya di gereja sih dan kapan itu kapan kapan hari minggulan mas Edwin ya ampun ah gak pernah gereja kan loh ini kan di studio oh iya maaf tapi sebelumnya gereja iya kapannya itu kapan pas dateng awal gitu dateng akhir kak Inna ah capek ah jadi boleh dijawab atau tidak oh iya silahkan 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 paling kita yang berdua gak ada yang nonton semua nonton semua nonton semua ya ya jadi pasti kapannya ya pas ibadah pas awal sama pas selesai ibadah pas awal kita menyambut teman-teman yang sudah lama jadi Elohimars atau teman-teman yang baru pertama kali dateng ke Elohimars kita sambut nanti waktu selesai kita apa ya nantar pulang berarti nantar pulang berarti nantar pulangnya dateng kan nantar ke tempat duduk pulangnya berarti sampai rumah juga ya nantar sampai ke gerbang depan oh sampai gerbang depan oh iya oke lanjut nanti lanjut lanjut susah gak susah gak susah gak sih jadi asur nih nah aku siapa ini Yobel 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 susah gak jadi asur Yobel susah gampang sih susah gampang sih emm apa 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 beradaptasi kayak harus belajar senyum ketemu sama jemaah terus belajar kayak ngajak ke depan tuh susah sih susah banget ngajak ke depan contohnya kayak aneh sih enggak mau di depankan ini ya enggak mau enggak mau enggak mau enggak mau biar lah yang depan tuh ada nanti jemaah yang ngisi biasa diajak ke depan baper dia iya gimana sih gampangnya gampangnya yolanda makanya itu kak Wes yawes kak bisa datuk biasa kalau kaketeng mau naksing enakan mau tidak ke depan gitu hmm sudah ditandai iya jadi pada lebih misaf ya kalian bahas iya kalau dateng ke IWESH jadi ditandai sama Yolanda yolanda oh ini bisa duduk depan nih nah bisa duduk jadi bukan maswadah sih enggak apa-apa baik Nah ini Cara masuk pelayanan asli itu gimana sih temen-temen bisa kontak kalau temen-temen yang mau ikut tim Asia serupol ada fellowshipnya mereka ini ada spesifikasinya nggak cara masuk asli ini gimana mungkin harus berbadan lebih tingginya di atas 160 meter ini kalau mau masuk asli gampang banget cuma ini punya hati mau melayani asli ini seringnya jadi tempat pertama untuk mencoba pelayanan jadi kita terima saja datang-datang Oke sepertinya apa patah ya apa itu people come and go waduh apa hubungannya tuh soalnya dia tuh habis kamu ke Asia go haaah ini pasannya dia ya memang iya memang iya 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 jadi teman-teman bisa memilih lagi pelayanan mana yang cocok buat kalian mungkin salah satunya aset cocok langsung masuk masuk aja masuk tapi harus jangan lupa Oke lanjut lagi pertanyaannya gimana rasanya pertama kali pelayanan di asyir nah cocok buat kalian gimana gimana rasanya pertama kali pelayanan di asyir pertama kali kayak apa ya nggak berani ketemu orang baru terus kayak nggak beraninya apanya kan itu harus belajarnya apa orang duluan say hello say salom bingung di setan yaitu sih terus belajar terus belajar terbuka sama orang duluan iya kan soalnya kan harus nganterin dia mau hidup Oh terbuka aku sukanya nasi goreng terus aku nggak suka di pukul-pukul pakai obijik terus ada lagi mungkin ada lagi ya enggak ini Mbak tadi gimana rasanya cukup banyak rasanya ternyata ya Oh yang lain mau jauh Pak Yopel Yolanda Yolanda kamu harus ngomong-ngomong di sini deh kamu lihat tahu dia Yolanda Toyota Oh udah nanti aja 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 gimana ah rasanya di Bramakali aku ini deh seneng-seneng sesok apa ya aku yang pertama kali asal tuh ikut diajak sama ini si ketua kerku buat layanan di handike siapa tuh ketua kernyata waktu itu Cisandra Cisara di sini itu seneng-seneng ketemu anak kecil-kecil terus nyapa-nyapa anak kecil terus di aja apa namanya ke kelasnya kayak seneng banget gitu lho ya kan bawaannya happy terus terus itu nyobak-nyobak ke YC ya udah rasanya di YC gimana nggak happy berarti nggak nanti kalau oke kan tapi apa sih oke lanjut suka duka pelayanan asyur silahkan jawab satu-satu dukanya duka eh dukanya dulu kan ini udah tadi suka dukanya Yolanda ini tinggal tiga ini dimulai dari ini belum cerita kok aku ya dukanya apa ya dukanya dulu aja boleh dukanya dulu aja dukanya semua nggak terlalu sih paling ya di-ghosting Elfimers aja hahaha yang tadi udah selalu gemar semangat cari tempat itu sukanya nih sukanya dulu nih aku penggiem tapi sejak gamung asyur itu jadi tempat prosesku untuk jadi 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 aku lebih bisa nyapa senyum dulu senyum tuh kaku gini jangan lupa stiker 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 nyaman oke lanjut C siapa ini dua lamba sukanya sukanya dulu oke kok diaduk ya udah lanjut jadi suka dulu atau juga dulu ini tersebar oke tiga dulu deh dukanya tuh eh kalau pas asyir umum ya biasanya yang apa ya ibadah besar saya even kayak pasca atau Natal gitu kadang menghadapi tante-tante om om aja ini ya waduh di tante-tante sama om aja ya waduh Tidak ada maksud-maksud sensor-sensor om om tante-tante ya maksudnya kayak yang tadi kata Redo kita sudah mengarahkan ayo tante om silahkan diisi yang depan dulu oh ya nggak usah ya belakang aja gitu nggak usah termasuk kayak yang di ghosting itu sih itu ya kurang lebih sama ini sih jaga mood jadi kalau misal kita lagi moodnya tidak baik terus kita harus pelayanan asyir kan kita harus senyum ya teman-teman itu juga cukup agak PR juga buat diri sendiri sukanya eh kalau udah terbiasa asyir tuh di luar gereja tuh kayak udah kebiasa maksudnya kayak kayak siap-siapin kursi kalau misalnya kita nongkrong gitu ya C kita siap-siapin kursi setelah nongkrong kita beresin beresin meja kayak gitu-gitu jadi kayak ada di luar ya jadi kayak habit itu menyenangkan pasti pengen gabung di luar ya di luar ya di luar ya enggak ada duka yang gimana-gimana sih sama selain kayak ghosting itu tadi ya mungkin kayak susah ini sih ngajak yang ayo duduk depan diisi dulu kayak gitu aja sih tapi itu ya enggak terlalu duka sukanya banyak sih lebih banyak sukanya eh kalau ketemu teman-teman baru terus bisa ya kita dibangun hubungi buat ya Pak orang duluan Oke kita lanjut nih jadi dukanya mirip-mirip semua ya semua jadi temen-temen yang gak mau duduk depan itu kenapa sih ya tuh bilangin tuh sudah ini udah kayak gini-ginilah udah 5 kali oh iya jadi buat Elo Wimers yang datang di IYC ya ayolah dibantu dulu-duk depan dulu diisi bangun-bangun yang tepat jadi dia di video tuh oh klihatan ada orangnya ya nanti-nanti ke belakang itu loh mbakku bener kan tuh ya gitu oke langsung akhir masalah yang sering terjadi dan sering dihadapi ini masalah yang sering dihadapi dan menanggapinya gimana nah yang sering terjadi di tim asir nih gimana yang mau jawab silahkan ya saya bilang lah mas iya langsung tebak door door jdv silahkan masalah yang 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 terlalu banget itu waktu covid yang waktu dikasih stiker itu itu loh oke itu udah ditentuin tuh duduknya di kursi ini nah sup eh susahnya tuh kalau ada yang request sama mau duduk di sini gitu itu yang setelah kalau belakangan ini sih kalau udah ada ini kayaknya oh iya udah nggak ada ya dan cara menanggapinya kalau ada hal-hal kan yang minta request request yang request request maaf nggak bisa request dulu gitu ya ya tetep ya kita jelaskan dengan pelan-pelan sih tetep tetep pelan-pelan pak sopir suka cita ya mungkin ada lagi dari cdv boleh-boleh ini misalnya ada yang mau dimajuin ke depan nih apanya cuma atau cuma agak sulit kadang sampai ada saya nggak mau duduk sini kalau nggak duduk sini saya pulang aja waduh waduh ya kalau sudah begitu itu tangkapinya ya udah kita senyum adalah kunci itu untuk bergabung di asya mantap mantap oke aku lanjutannya Oh gitu tadi sudah aduh banteng itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit lah masih sedikit lagi Udah gini-gini Aduh asyur oke padahal baru coba digangun ini katanya hahaha lapet juga ya ini ternyata ya Ternyata ya oke terima kasih buat teman-teman tim tim asyur semoga tetep semangat pelanannya tetep mencari bibit-bibit asyur yang baru yang unggul-unggul nah iya jemaat-jemaat silahkan daftar ke tim asyur seru guys belajar senyum belajar menyapa orang nah buat teman-teman yang introvert mungkin pengen jadi extrovert atau nggak sep apa dua yang introvert sama extrovert itu apa ambivert ambivert nah itu bisa introvert ini jadi ambivert iya silahkan daun ke tim asyur oke kalau gitu kita pemen dulu travel see you di konten toxic selanjutnya dadah God bless you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax